Laporan mengenai dampak dari kempah bumi yang ada di Banjarnegara. Ada 2.125 pengungsi yang masih mengungsi. Kemudian ada 465 unit rumah yang rusak. Ada 144 rusak berat, kemudian 125 rusak sedang, dan 196 rusak ringan. Ada juga 4 masjid dan 2 musyola yang rusak berat. Ada 4 sekolah yang rusak berat, 1 SMP dan 3 SJ. Ini langsung akan dikerjakan. Kita butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk persiapan, materia, percanaan, dan lain-lain. Dan kita harapkan dalam 2 minggu sampai 1 bulan sudah. Semuanya sudah dikerjakan oleh BNPB, bekerjasama dengan Kementerian PU. Kemudian juga pemerintah memberikan bantuan sewa rumah. Ini juga perlu diketahui, bantuan sewa rumah sebesar 500 ribu per bulan per rumah. Dan juga bantuan jatah hidup selama 3 bulan per orang 10 ribu per jiwa per hari. Selama 3 bulan. Ya, saya rasa itu. Selama 6 bulan. Karena kita perkirakan rumah-rumah yang ada itu 6 bulan sudah. Insya Allah sudah selesai. Pak Presiden artinya seluruh rumah yang rusak. Ya, ya, ya. Pak Presiden enggak? Pembagiannya ada yang rusak berat dari pemerintah pusat yang rusak sedang. Pemerintah pusat juga yang rusak ringan dari provinsi dan kabupaten. Ya, pembagiannya itu. Pak Presiden untuk arahan ke pemerintahan terkait untuk akses dan titik-titik rawan bencana di sini juga ada, Pak Presiden? Ya, memang kita ini, kita semuanya harus menyadari bahwa kita ini berada pada lingkaran cincin api. Sehingga ya semuanya harus siap, terutama di titik-titik yang rawan rongsor, entah rawan rongsor. Di sini biasanya yang sering rongsor, kemudian yang dekat-dekat dengan gunung berapi atau dengan pering cincin api tadi juga harus waspada. Ya, semuanya hati-hati semuanya, karena memang itulah anggurah yang berbeda dengan Allah kepada negara kita, Indonesia. Cepuk ya.